Pemirsa, jadwal KAI Komuter Line kini mengalami penyesuaian mulai 4 April 2022. Ya, Pemirsa, kini setiap harinya jam operasional mulai pukul 4 pagi hingga pukul 12 malam. Ya, Pemirsa, mulai 4 April 2022, KAI Komuter Line Jabodetabek mengoperasikan 1.053 perjalanan per hari dari sebelumnya 1.007 perjalanan per hari dengan mengoperasikan 94 rangkaian KRL. Ditambahnya jumlah perjalanan berpengaruh kepada penambahan jam operasional mulai pukul 4 pagi hingga pukul 12 malam. Pada jam sibuk seperti di pagi hari, Pemirsa, KRL beroperasi 376 perjalanan dari sebelumnya 309 perjalanan. Sementara, pada jam sibuk di sore hari, menjadi 337 perjalanan dari sebelumnya 241 perjalanan. Penyesuaian operasional KRL ini dilakukan untuk mencegah kerumunan agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui jadwal operasional layanan KRL sudah bersama kami ada Bayu Pradana langsung dari stasiun Manggarai. Ya, Bayu apakah bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perpanjangan jadwal KRL ini? Ya, Lofi dan juga Pram dengan diadakannya perpanjangan operasi dari KRL atau komputer lain yang kita tahu yang beroperasi di Kabupaten Tabek ini tentunya menjadi satu hal atau satu kabar yang membahagiakan bagi para pengguna setia saja. Dan tentunya para pengguna KRL ini terlihat sangat senang dilihat dari jumlah penumpukan yang semakin berkurang terutama pada hari ini yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun sayang sekali, Pram Najigalofi di peron kami berada saat ini sedang tidak ada penumpang dikarenakan baru saja kereta yang ada di belakang saya ini baru saja tiba dan mereka semua sudah naik ke dalam kereta. Dan kalau kita lihat, Anda bisa melihat sekilas memang sudah tidak ramai di dalam kereta dan ini sudah terpantau sejak pagi tadi Pram Najigalofi di mana seharusnya jam setengah tujuh sampai jam delapan pagi adalah salah satu jam yang menjadi puncak dari penumpukan penumpang KRL yang ada terutama di stasiun Manggara ini sebagai stasiun transit dari berbagai daerah atau tujuan seperti itu. Pram dan Najigalofi dan tentunya memang tercatat adanya kenaikan penumpang belakangan ini di mana yang biasanya hanya 500 ribu penumpang namun belakangan ini meningkat hingga mencapai 600 ribu penumpang. Maka dari itu PT KCI atau Kereta Komputer Indonesia ini menambahkan perjalanan menjadi 1.053 perjalanan dari yang sebelumnya ini hanya 1.005 perjalanan saja. Selain itu juga kenaikan pengoperasian atau perpanjangan pengoperasian juga dilakukan hingga pukul 12.00 malam. Tapi Anda pemirsa angker atau anak kereta ini jangan sampai Anda tertinggal lagi dan Anda harus catat waktu-waktu terakhir kereta terutama di stasiun Manggara ini. Di antaranya bagi Anda yang dari Bekasi kereta terakhir ini di kereta di stasiun Manggara ini akan ada pada pukul 23.07 menit. Sementara bagi Anda yang memiliki tujuan ke Cikarang jangan sampai terlambat karena kereta terakhir Anda ini pukul 23.00 lewat 37 menit. Sementara Anda warga Bogor, Kota Hujan jangan sampai Anda tertinggal kereta Anda karena kereta terakhir Anda ini akan beroperasi pada pukul 23.00 lewat 43 menit. Dan sementara memang pengurangan penumpukan ini sudah terlihat sejak pagi tadi dan ini memang pemandangan yang berbeda dan memang diduga juga memang walaupun sudah banyaknya perusahaan atau perkantoran yang sudah menerapkan WFO atau work from office atau kembali bekerja di kantor yang mengakibatkan penumpukan belakangannya terjadi namun dengan adanya perpanjangan pengoperasian kereta ini ini menjadi harapan juga tentunya agar penumpukan tidak terjadi. Lofi dan Pram. Terima kasih banyak informasi Bayu Pradana langsung dari Stasio Manggarai, Jakarta Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya Pemirsa, jadwal operasional layanan KRL sudah diperpanjang sampai dini hari yaitu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Awalnya jadwal operasional KRL hanya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat, Pemirsa. Dan untuk mengetahui hasil evaluasi perpanjang waktu operasional sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Ibu Ana Puruba Beliau adalah Vice President Komporat Kesekretari KI Komuter Line. Halo, selamat siang Ibu Ana. Selamat siang, selamat siang. Baik. Ibu, apakah memang perpanjangan waktu hingga pukul 24 ini untuk semua rute Ibu? Ya, jadi memang setelah kita melihat ada juga peningkatan trend volume penumpang ya baik itu di jam sibuk ataupun di atas jam sibuk itu angka kami lihat potensi kenaikan volume penumpang. Ini kan karena ada mall juga yang mungkin beroperasional sudah di atas jam 9, restoran, dan yang lainnya. Sehingga dengan adanya beberapa evaluasi di pasien akhirnya kami mengajukan juga untuk operasional dikembalikan sampai pukul 12 malam. Dan ini memang di semua lintas ya. Hanya tadi ini kan tidak mungkin serta-merta jam 12 teng semuanya sudah berhenti operasional gitu ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di Manggarai bahwa ada beberapa jam pertujuan stasiun-stasiun akhir itu sudah kami update untuk jadwal dari KRL-nya. Nah ini yang kami sampaikan kepada pengguna jasa komputer lain untuk mengetahui perubahan jadwal ataupun adanya penambahan. Ini sudah kami siapkan aplikasi KRL akses. Sehingga secara penyeltaim ini pengguna jasa komputer lain bisa melihat kondisi perubahan jadwal ataupun kondisi kepadatan stasiun ataupun KRL pada jam tertentu. Oke. Bu Anda Perubah, ini perpanjangan waktu atau perjalanan kereta atau komputer lain ini apakah bertepatan karena datangnya bulan suci Ramadhan atau nanti selepas lebaran juga akan diteruskan? Semuanya berkaitan dengan protokol kesehatan, kemudian adanya pelonggaran juga dan ini kan ada aturan kurat edaran juga ya di mana kapasitas KRL ini masih 60% walaupun beberapa transportasi lainnya itu sudah ada 100%. Nah untuk mengantisipasi mobilisasi yang kita lihat trennya semakin naik tentu kami harus siap supaya kami tetap bisa melakukan jaga jarak aman di setiap operasional KRL. Nah ini yang kami lakukan terus-menerus. Nah ini kan tadi seperti di jam-jam tertentu juga itu kan ditambah ya ada penambahan sekitar 60-100 perjalanan di jam sibuk ini juga karena evaluasi. Mengingat juga ini sedang bulan Ramadhan aktivitas masyarakat juga kita lihat trennya tinggi ya ke pasar, ke mall, silaturahmi dan yang lain ini juga perlu kita antisipasi. Nah setiap perubahan-perubahan regulasi dari pemerintah pasti kami akan menyesuaikan dengan kesiapan sarana kami untuk melayani pengguna jangka koma terlain. Baik, melihat kepadatan penumpang ini Ibu Ana, apakah memang selain perpanjangan frekuensi perjalanannya juga bertambah? Iya, tentu ya. Jadi sebelum kita di PTKM kemarin yang terakhir ya itu kan kita masih menjalankan KRL itu di bawah seribu perjalanan walaupun itu operasionalnya sampai pukul jam 10 malam. Akhirnya kita tambah dengan peningkatan sampai 450-500 ribu pada saat itu kita tambah menjadi seribu tujuh perjalanan. Nah sekarang dengan adanya penambahan jam operasional kita bisa menambah lagi sarana kami yang melayani pengguna jasa koma terlain itu sampai 1.053 jam perjalanan. Ini terus kami evaluasi apakah nanti ada di jam-jam tertentu untuk melakukan rekayasa pola operasi untuk menangani mobilisasi masyarakat yang kita lihat semakin hari sudah menunjukkan tren meningkat. Ya Ibu Ana, ini kan baru beberapa hari diterapkan nih Bu Ana kemarin kalau sejak kemarin Bu Ana ini kepadatan calon penumpang sudah bisa terurai belum Bu Ana? Saat bisa terurai ya karena ini harusnya kita edukasi juga sebanyak apapun perjalanan yang kita tambah tapi ketika kita semua harus pulang ke rumah jam 5 tepat pasti ini akan berdampak kepada kepadatan stasiun. Nah ini yang kami ajak kepada pengguna jasa koma terlain sudah banyak kereta yang kita siapkan sehingga mungkin kita bisa merencanakan perjalanan. Ini sudah kita buatkan ya kita tidak perlu antri di stasiun kita antri di kantor atau di rumah cukup cek aplikasi kita sudah tahu kondisi stasiun yang akan kita tunjuk apakah padat ataupun landai supaya kita bisa merencanakan perjalanan karena peningkatan tren volume penumpangkan dilihat ini tidak semuanya untuk pekerja tetapi ada aktifitas yang bisa ditunda sehingga ini kan penambahan-penambahan di sekitar jam sibuk ini sudah kami buat juga jadi misalkan yang awalnya jam 5 itu sangat padat kita tambahkan di sekitar jam 5 karena tidak mungkin KRL itu berangkat dalam jam yang sama. Baik, baik, baik. Semoga memang kebijakan ini juga diterapkan oleh para pengguna KRL ya. Terima kasih Ibu Ana sudah bergabung bersama kami di I News.